5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semua Selamat datang di channel Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perkalian Banyak sekali kegunaan dari perkalian ini untuk kehidupan kita sehari-hari Mari kita bersama-sama belajar mengenai perkalian Nah adik-adik perkalian bisa kita kerjakan dengan cara penjumlahan berulang Contohnya jika ada perkalian 3 dikali 2 Maka bentuk penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2 Ditambah 2 Maka hasilnya adalah 6 Contoh yang lain Perkalian 4 dikali 5 Maka bentuk penjumlahannya adalah 5 ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 5 Maka hasilnya adalah 20 Hari ini kita khusus akan belajar tentang perkalian dengan angka 0 1 dan 10 Untuk perkalian dengan angka 0 Angka berapapun jika dikalikan dengan angka 0 Maka hasilnya adalah 0 Contohnya nih adik-adik 3 dikali 0 Maka hasilnya adalah 0 Itu adalah perkalian dengan angka 0 Mudah sekali bukan? Sekarang kita lanjutkan dengan perkalian menggunakan angka 1 Contohnya nih adik-adik 2 dikali 1 Jika dibuat dalam penjumlahan berulang Maka penjumlahan berulangnya adalah 1 ditambah 1 Hasilnya adalah 2 Nah selain menggunakan penjumlahan berulang Perkalian dengan angka 1 ini sangat mudah adik-adik Kalian cukup menuliskan hasilnya Dari angka yang dikalikan dengan angka 1 Contohnya adik-adik 1 dikali 9 Sama dengan 9 Jadi angka berapapun jika dikalikan angka 1 Maka hasilnya adalah angka itu sendiri Cukup mudah kan adik-adik? Selanjutnya kita akan belajar perkalian dengan angka 10 Jika ada perkalian 3 dikali 10 Maka bentuk penjumlahan berulangnya adalah 10 Ditambah 10 Ditambah 10 Maka hasilnya adalah 30 Apakah ada cara lain agar kita cepat dalam menghitung perkalian dengan angka 10? Tentunya ada adik-adik Nah kita lihat contoh berikut ini 4 dikali 10 Adik-adik cukup tuliskan angka yang dikalikan dengan angka 10 Yaitu angka 4 Lalu adik-adik cukup tambahkan 1 angka 0 di belakang angka 4 Jadi 4 dikali 10 Hasilnya adalah 40 Contoh lain adik-adik 10 dikali 7 Maka hasilnya adalah tulis angka 7 Lalu berikan angka 0 di belakang angka 7 Ya jawabnya adalah 70 Sangat mudah bukan perkalian 10? Adik-adik kita tadi sudah belajar bersama-sama mengenai perkalian 0, 1, dan 10 Semoga kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Sampai bertemu kembali di video-video Kak Citra selanjutnya Dan tetaplah jadi anak yang hebat dan cerdas Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di sosial media kalian semua Sampai jumpa kembali Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di sosial media kalian semua